Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Karena gue tau nih, kalian malam minggu tuh pada gak kemana-mana di rumah doang nungguin Mr. Stings. Jadi ya gue spesial nih buat video ini, buat menemani malam minggu kalian biar gak gabut bengang-bengong sendirian gitu. Kasian gue ngeliatnya. Tapi ya karena gue anaknya ini suka pamri gitu. Jadi biar simbiosis mutualisme aja gitu, gue memberikan video. Tapi kalian yang belum subscribe, buruan klik subscribe sekarang. Dan kalau nanti ada iklannya, jangan di skip ya. Dan buat subscribe itu gratis kok, tenang aja, gak usah khawatir. Untung aja malam minggu kayak gini gak mati lampu kayak kemarin ya, gengs. Yang mana masalah mati lampu dari PLA kemarin itu kan bener-bener geger banget kan. Karena melumpuhkan beberapa kota, khususnya kota Jakarta. Yang mana itu mati listrik atau mati lampunya itu berlangsung kurang lebih satu hari. Ya ada sih dua hari di beberapa daerah, tapi gue pribadi mengalaminya itu satu hari lah kurang lebih. Itu aja satu hari, tapi dampaknya udah bener-bener kita bisa rasain banget kan. Kayak hidup di jaman purba gitu. Orang-orang pada kayak kalang kabut gitu, gak ada lampu, gak ada cahaya. Mau keluar rumah juga, lalu lintas waktu itu kacau banget. Karena lampu merah juga pada mati kan beberapa. Mau bayar ini itu, mesin ATM pada mati juga dan gak bawa cash. Ataupun mau order ojek online ataupun sekedar ngeliat sosial media gitu juga gak bisa. Karena sinyal juga drop. Pokoknya bener-bener bikin shock banget deh. Itu aja baru satu hari. Bayangin kalau terjadinya itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun sampai bertahun-tahun. Kalau kayak gitu kan nanti kalian gak bisa nonton Mr. Stings lagi. Sedih kan? Sedih gak? Gak sedih. Bodo amat gitu. Gue doain lu mati lampu sekarang di rumah. Nah itu aja baru masalah listrik dari PLN mati. Apa jadinya kalau matahari ikut mati atau lenyap? Gak cuma malam aja yang gelap, tapi sepanjang hari pun juga gak akan ada penerangan. Seperti di video Mr. Stings kali ini, kita akan membahas mengenai cerita yang lagi viral banget yang sebenernya sih udah dari tahun kemarin ya 2018. Tapi sampai sekarang itu masih terus berlanjut. Ini tuh udah kayak cerita kejar tayang sinetron tersanjung gitu lah. Yaitu sebuah cerita dari akun Twitter bernama The Sun Vanish. Atau bahasa Indonesia itu adalah matahari yang hilang atau lenyap. Jadi ini bukan cerita tentang pembersih noda ya gengs. Capek, tiap kali habis cuci noda masih ada. Jadi pada akun Twitter itu ada seseorang yang mengaku di wilayahnya itu mataharinya tau-tau lenyap. Dan banyak kejadian-kejadian aneh yang menghantuinya. Jadi ini tuh kayak ala-ala genre film disaster movie gitu loh. Campur thriller sedikit. Yang kayak genre-genre gini tuh biasanya banyak disukain orang nih. Kalau kalian suka nonton film-film kayak World of the World, The Quiet Place, Bird Box gitu-gitu. Pasti kalian suka banget sama cerita ini. Dan disini gue akan agak sedikit berbeda ya menceritakannya. Karena gue bakal bacain tweet-tweet yang ia posting. Beserta kayak video-video kejadian yang ia posting juga. Itu dari tahun 2018 sampai kurang lebih terakhir tuh 2 bulan kemarin. Dan akan gue pilihin yang penting-penting aja gitu. Karena banyak banget. Dan gue juga gak tau video ini akan sepanjang apa. Jadi kalau agak sedikit lama ya maklumin aja gitu ya. Jadi silahkan ambil popcorn dulu sama kawa-kawa lagi tuh. Buat menyimak cerita ini di malam minggu. Jadi semua kekacauan ini itu bermulai pada tanggal 30 April 2018. Dimana ada sebuah akun Twitter bernama The Sun Funnies yang memulai tweetnya seperti ini. Lontong, eh tolong, help gitu kan. Sudah siang tapi di luar masih gelap. Dan pada 1 Mei 2018 dia ngetweet lagi. Dimana matahari. Jadi kayak mataharinya tuh ilang. Terus dia nge-post video. Ada berita di televisi mengenai kepanikan karena matahari telah penyak. Malamnya dia mengaku keadaan tersebut masih berlangsung dimana semuanya gelap. Dan sering terjadi suara bising yang kadang dekat, kadang jauh. Ini video maksud dari tweetnya itu lebih kayak suara pesawat terbang di atas rumah gitu loh kalau didengar gengs. Terus dia ngetweet lagi, aku tidak bisa tidur. Keadaan masih gelap. Berita mengatakan bahwa semua ini akan kembali normal tetapi nyatanya tidak. Lalu pada keesokan harinya, tepatnya di tanggal 2 Mei, dia tuh ngetweet lagi kalau hari itu TV sudah hilang karena tidak mendapatkan sinyal. Terus dia memutuskan untuk pergi keluar dan buat kayak ngecek keadaan sekitar gitu loh. Dan dia bilang kalau di luar itu dia melihat sesuatu yang nggak bisa dijelaskan tapi dia ngasih video kayak buat kaliannya sendiri deh nih. Nah ini ala-ala jurid malam ya gengs yang kayak di LDKS tuh dibawa ke hutan gitu sama Kak Kelas ditakutin pocong-pocongan. Tanggal 3 Mei, jadi ini udah hari ketiga, dia bilang ada seseorang yang berlari di depan jalan yang sepertinya ia itu dikejar oleh sesuatu seperti kedipan cahaya. Tetapi ia hilang sewaktu aku mengambil ponselku untuk merekamnya. Jadi kayak dia mau ngambil ponsel buat ngerekam si orang itu lagi lari tapi tau-tau orang itu udah nyal. Next ke hari berikutnya di tanggal 4 Mei, dia memposting video yang katanya kalau ada sesuatu yang terbang di atas rumahnya tapi ia nggak yakin itu bukan suara pesawat. Terus tau-tau dia dapet mesej dari temennya yang namanya Dengyon kayak gini. Dude, maksudnya kayak manget bro gitu ya bukan dude, dude herlino kali ah. Dude, tolong katakan kamu masih hidup. Terus dia bales nih, iya aku masih hidup, kamu dari mana saja? Kenapa kamu lama sekali menghubungiku setelah aku berusaha menelponmu 40 kali? Oh, posesif nih orang ya. Maaf HP ku mati dan sekarang baru nyala lagi, baru nge-charge. Hmm, alasan lu tibu-tibu saya, bambang. Kamu lagi di rumah kan ya? Iya, aku lagi menuju ke sana kira-kira akan sampai 2 hari lagi. Lama-lamat ya gengs, 2 hari dari mana itu sih Dengyon? Terus setelah ia ngaca temennya ini, ia update lagi di Twitter kalau dia melihat sesuatu yang aneh. Ada seseorang berdiri di depan rumahnya, tapi cuma diem aja di situ. Dan membelakangi rumahnya tanpa bergerak sedikitpun. Hal itu dia foto dan dia kirimkan ke temennya Dengyon itu. Terus temennya Dengyon bales kayak gini. Jauhi jendela, matikan semua lampu, dan jangan berbicara kepada orang itu apalagi membiarkan dia masuk. Dan jika kamu melihat cair terang, sembunilah. Terus nggak lama, orang yang tadi ia lihat berdiri di depan rumahnya itu hilang. Tapi tau-tau dia nge-post video kalau ada orang yang ngetok rumahnya gitu. Dilimah banget nggak sih kalau lagi ada yang ngetok kayak gitu kan takutnya abang JNE yang ngirim paketan skincare kita kan? Dia bilang kalau dia baik-baik aja dan sedang bersembunyi di kamarnya menunggu orang yang ngetok pintu itu pergi. Setelah beberapa lama, ia sudah tidak mendengar suara ketukan pintu itu lagi, tapi ia juga nggak mau mengeceknya karena terlalu takut. Dia mengatakan kepada followersnya untuk memberikan informasi apapun mengenai hal yang terjadi di luar sana karena katanya nomor telepon 911 ataupun emergency lainnya itu udah nggak bisa dihubungin lagi, gengs. Dan satu-satunya media yang bisa ia dapatkan adalah informasi dari radio yang ada di dalam mobil. Tapi kan itu mobilnya di luar ya, dan dia nggak mungkin keluar sekarang gitu kan karena masih takut sama keadaan yang di luar. Jadi dia berusaha mendapatkan info dari Twitter dengan kayak DM-an atau reply-an dari orang-orang. Jadi ini lumayan interaktif gitu ya, gengs. Terus bener aja ada yang kayak DM ke Twitter-nya gitu mengaku dari British Columbia yang menjelaskan kalau keadaan sekarang itu memang sedang kacau dan ia sendiri pun nggak tahu apa yang sedang terjadi. Yang jelas, orang dari British Columbia ini mewanti-wanti untuk jangan pernah melihat ke sebuah cahaya merah jika tidak ingin menjadi seperti orang yang tadi berdiri di depan rumah. Gitu katanya, gengs. Di tanggal 6 Mei, dia ini di-message lagi sama temannya Denjen itu yang Denjennya ngabarin kalau bensinnya itu abis dan semua pembensin itu nggak berfungsi. Jadi kayak Denjennya ini kejebak di tengah jalan gitu lah. Yang mana jarak lokasi Denjen sekarang buat sampai ke rumah itu sekitar 8-9 jam lagi. Terus akhirnya dia galau nih, mendingan dia nunggu di rumah aja atau nyusulin ke lokasinya Denjen yang sekitar 9 jam dari rumah itu. Lalu tau-tau dia mendengar suara teriakan di luar dan karena hal itu dia memutuskan untuk stay aja di rumah. Di tanggal 7 dan 8-nya kurang lebih nggak ada yang terlalu penting sih di sini karena keadaan juga masih sama. Sampai pada malam harinya dia melihat sesuatu cahaya dari luar dan ia mengecek ke ruangan bawah. Ini videonya. Tuh tadi kalian bisa lihat kayak ada cahaya merah gitu dan dia langsung lari ketakutan. Dia ini terus langsung laporan ke temannya Denjen ini kalau ia ngelihat cahaya merah. Dan Denjen ini langsung memastikan bahwa temannya itu tidak menatap cahaya merah itu sampai pakai konfirmasi segala. Kayak pertanyaannya itu seperti nama jalan di mana mereka dulu tinggal. Ternyata passwordnya bukan luwak white coffee tidak bikin kembung ya geng. Salah gue maaf. Tanggal 10 Mei ia merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya karena ia mendengar suara pintu di bawah. Tapi ia nggak berani ngecek dan tetap bersembunyi di lantai kamar atas. Sampai akhirnya ia merasa seseorang atau sesuatu itu telah pergi dari rumahnya. Besoknya di tanggal 11 Mei dia membuat sign atau semacam alarm buatan gitu kalau ada orang atau sesuatu yang masuk ke rumahnya lagi. Jadi kan kemarin dia itu parno kayak merasa ada orang yang masuk gitu kan. Lalu ia memasang beberapa gelas yang ditumpuk di depan pintu. Jadi kalau pintunya nanti dibuka gitu gelasnya bakal jatuh gitu menimbulkan bunyi. Terus dia juga pakai kaleng-kalengan gitu digantung di gagang pintu. Jadi kalau pintunya kayak dibuka gitu kan kayak ada bunyi kling-kling-kling pasti gitu kan. Serta ia juga menaburi tepung di lantai yang kalau ada orang masuk nih itu bisa ketahuan. Karena nggak akan ninggalin jejak pakai tepungnya itu kan. Di tanggal 14 Mei orang British dari Kolombia yang waktu itu nge-DM dia gitu tau-tau ngirim foto nggak jelas. Dan pas dia coba hubungin orang British Kolombia itu kayak nggak nge-replay lagi. Di tanggal 16 Mei dia nggak tau kenapa mulai curiga sama temennya Denyan ini. Karena sewaktu dia random nanya gitu pertanyaan kayak kapan kita lulus sekolah ke Denyan. Tapi Denyan ini tuh nggak jawab pertanyaannya itu loh. Kayak cuma jawab hahaha LOL doang. Kayak ala-ala biasanya nanya kamu lupa ya tanggal jadian kita. Terus dia jawabnya. Ya nggak mungkin lupa lah masa lupa sama tanggal jadian kita. Tapi nggak jawab juga emang tanggal berapa. Dan anehnya lagi si Denyan ini nge-chat kayak gini. Dia menanyakan alamat rumah karena katanya lupa. Ayo kira-kira menurut kalian Denyan ini udah terkena cahaya merah atau gimana? Akhirnya dia make sure lagi sini ke Denyan. Kayak ngasih pertanyaan yang kayak password gitu lah yang harusnya bisa dijawab sama si Denyan ini. Tapi jawabannya Denyan ini kayak bener-bener mencurigakan. 17 Mei waktu ia bangun ada hal yang mengejutkan karena tepung yang ia taburi di pintu masuk itu udah berantakan dan ada jejak kakinya. Di tanggal 18 Mei akhirnya ia memutuskan untuk pergi Denyan rumah karena merasa sudah nggak aman lagi nih. Karena kan bener aja tuh ada yang masuk rumah kan berarti ada jejak kaki. Akhirnya ia pergi ke seberang rumahnya gitu. Ke rumah tetangganya waktu itu ia mendengar teriakan di dalam sana kan. Tapi pas masuk itu ternyata rumahnya kosong. Akhirnya ia menginap di sana beberapa hari untuk bersembunyi karena kebetulan di sana juga masih ada persediaan makanan gitu gengs. Loncat ke 27 Mei ia menemukan catatan di dapur bertuliskan Ingat jangan tatap cahaya, jangan bergerak mereka dapat melihat gerakan, jangan nyalakan lampu mereka dapat melihatnya. Tuh ini mix banget kayak cerita film World of the World campur The Quiet Place campur Bird Box gitu kan. Di tanggal 28 Mei Denyan ternyata masih hidup dan mengirimkan pesan. Tapi pesannya gitu aja sih, miskin kuota apa gimana pendek amat mas. Di tanggal 29 Mei Denyan tuit apapun yang terbang di atas rumahku ia kembali. Kali ini ia tidak terbang, benda ini membuat suara aneh. Getarannya menguncak rumah ini. Kulihat jendela, aku tak percaya ternyata bener-bener ada benda melayang di luar. Jadi kayak ada suara dan memang kayak terasa itu ada benda terbang di atas rumah. Hari ke-30, kukunci diriku di kamar mandi. Kamar yang tidak ada jendelanya. Beberapa saat kemudian aku terbangun saat ada cahaya biru dari luar pintu. Beberapa jam berlalu akhirnya cahaya biru itu hilang dan benda melayang itu pergi. 1 Juni, aku sudah keluar dari kamar mandi dan ada mayat di tengah jalan. Aku mencoba untuk mengacukannya. Jadi kayak dia ngeliat dari jendela kayak ada mayat tuh di tengah jalan. Tanggal 2 Juni, aku mengecek rumah lagi dan menemukan buku catatan berisi. Aku menyesal untuk tetap tinggal di sini. Aku sendiri tak dapat bertemu dengan Martha atau cucuku lagi. Aku berdoa semoga mereka aman. Aku sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Semoga penelitianku berguna bagi orang lain. Jadi kayak ada sebuah catatan di rumah itu yang dia temukan gitu, gengs. Dan di catatan itu ada tulisan juga, Aku memasang lampu di sekitar rumah. Kuyakin entinitas itu lebih tertarik terhadap cahaya daripada diriku. Hari ke-6, cahaya biru muncul. Cahaya lampu tampaknya tak menarik perhatiannya, tak seperti cahaya putih ataupun cahaya merah. Cahaya biru lebih tinggi dan dari entinitas berbeda. Kuyakin cahaya biru itu lebih serentak. Tapi tak ada yang tahu pasti sampai mereka kembali. Aku ceroboh dan melihat cahaya merah. Aku merasa hampa matahari telah kembali. Nah tapi sebenarnya kita ataupun si pemilik account Twitter The Sun Fonish itu gak ngerti apa arti dari catatan itu. 6 Juni, mayat di tengah jalan yang tadi ia liwat sebelumnya itu tiba-tiba hilang. Gak tahu apa yang terjadi. 9 Juni, sekarang air di rumah ini menjadi gelap. Untung aku sudah mengisi botolku dengan air bersih. Tapi aku tak bisa tetap terus tinggal di sini lebih lama. Ternyata ada orang di luar sedang menghantam jendela dengan kepalanya. Setelah beberapa saat dia berhasil masuk ke rumah, aku bersembunyi di kolong tempat tidur. Di kolong aku bisa melihat kakinya. 17 Juni, aku sudah bersembunyi selama 20 jam. Kurasa dia sudah pergi. Aku harus mengecek rumah dulu dan ada bercak darah di tembok. Ternyata dia masih ada di rumah. Tapi jika sebelumnya ia mencariku, sekarang dia hanya berdiri diam meski aku ada di depannya. Aku pun mengucu kamar tempat ia berdiri. 19 Juni, saat aku bangun dan menemukan pintu yang kukunci sedang didobrak, aku pun langsung sembunyi lagi di bawah tempat tidur. Lalu ada suara klakson. Setelah itu juga aku mendengar tembakan. Tiba-tiba adanya itu kayak mendem gitu lewat Twitter, ternyata dia yang membunyikan lakson dan tembakan tersebut. Aku pun yang curiga menanyainya dan ia mampu menjawabnya dengan benar. Jadi kayak passwordnya udah bisa kejawab gitu. Kami pun percaya satu sama lain dan bergegas ke mobil lalu pergi dari sini. Setelah ia lumayan lama gak ngetweet lagi nih, ia akhirnya kembali di tanggal 8 Juli. Akhirnya aku kembali banyak sekali yang harus aku ceritakan. Kalian pasti tidak akan percaya apa yang aku lihat. Jadi setelah ia dijemput sama temennya Daniel ini, mereka memutuskan untuk pergi menjauh dari kota dan lebih memilih menginap kayak di hutan gitu dengan mendirikan tenda dengan peralatan camping. 8 Juli, ia melihat sesuatu yang aneh di atas langit di tengah badai. Mereka memutuskan untuk membangun tenda di dekat cell tower atau tiang pemancar sinyal gitu agar bisa terus terhubung dengan orang-orang. Tanggal 13 Juli, Daniel ini pergi beberapa jam yang lalu dengan mobil untuk mengisi bahan bakar. Tetapi sampai malam ia tidur dan terbangun, si Daniel ini tuh belum pulang juga. 14 Juli di chat, tapi gak ada balesan nih dari Daniel. Terus besoknya di tanggal 15 Juli, ia merasa terjebak sendirian di sana dan hanya punya tenda juga beberapa perlengkapan untuk bertahan hidup. Tanggal 16 Juli, Daniel ini juga belum kembali dan baterai HP-nya itu tinggal 38. Jadi tinggal dikit lagi ya, cuma bisa bertahan beberapa jam aja lah. Yang mana gak bisa nge-charge karena biasanya kan ia nge-charge itu di dalam mobil. Tapi mobilnya kan dibawa sama Daniel. Loncat ke tanggal 1 Oktober, akhirnya ia menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya untuk bisa nge-charge HP. Yang mana akhirnya dia bisa menghidupkan HP-nya lagi. Terus di tanggal 3 Oktober, Daniel ini akhirnya message dia nih setelah handphone-nya nyala. Intinya dia itu minta maaf kalau harus meninggalkan dia gitu loh. Aneh banget deh ini orang. Terus, account The Sun Faris ini ngebales kalau ia akan mencari si Daniel itu. Jadi ternyata Daniel ini emang punya kayak masalah kejiwaan gitu. Mungkin seperti bipolar yang suka swing mood gitu. Makanya dia tau-tau pergi gitu aja tanpa mikir. Loncat lagi ya, ini agak jauh karena beberapa hari itu kayak gak penting. Dia kayak cuma survive aja sehari-harinya gitu loh. Terus akhirnya ia memulai perjalanan mencari temannya Daniel itu yang mengirimkan titik koordinat. Jadi kayak si Daniel ini nge-share maps location gitu lah ke dia. Tetapi titik koordinatnya itu agak gak main sense jauhnya. Jadi ternyata Daniel ini kok tau-tau udah pergi jauh banget. Tapi dia tetap bersikeras tuh untuk menemui temannya si Daniel ini. Sampai pada 1 Mei 2019 kemarin akhirnya ia sampai ke titik koordinat yang di-share sama si Daniel itu. Tapi ternyata di sana atau di sekitaran itu tuh gak ada apa-apa. Sepi banget. Dia juga udah kayak nunggu berjam-jam tapi Danielnya ini gak muncul-muncul juga. Dia tetap kayak nyetir pelan-pelan gitu di daerah tersebut. Terus dia mengaku ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Lalu pada saat itu juga Daniel ini nge-message gitu yang isinya nyuruh dia itu buat menepi ke jalan. Tapi tulisan chatnya itu tuh aneh kayak gini. Ini bukan Daniel tapi jangan khawatir dia masih selamat. Ternyata mobil yang tadi mengikutinya itu adalah sepasang cewek dan cowok yang kayak tergabung dalam sebuah grup gitu. Yang mana pas The Sun Vanish-nya itu mau ngefoto orang-orang ini tuh si orang-orang ini ngelarang kayak gak mau difoto. Mereka mengaku memang sengaja menggunakan HP-nya Daniel ini buat menghubungi The Sun Vanish. Dan mengatakan Daniel ini ada di tempat yang aman. Tujuannya itu adalah mereka menginginkan account The Sun Vanish ini atau HP-nya gitu. Karena dianggap The Sun Vanish ini sedikit membahayakan karena dia selalu mengupdate apapun yang terjadi kan. Sampai terakhir di tanggal 15 Mei 2019 kemarin dia itu nge-tweet kalau kayak galau gitu mau memberikan account-nya ke orang-orang tersebut atau enggak. Tapi kalau enggak dia itu kayak gak bisa mengetahui kabar dari temannya Daniel ini. Jadi itu adalah tweet terakhir dari account At The Sun Vanish di tanggal 15 Mei 2019. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah akhirnya dia memutuskan memberikan account-nya kepada orang-orang tersebut makanya dia sekarang udah gak bisa update lagi? Atau terjadi sesuatu hal yang lain? Jadi semuanya itu masih menggantung dan misterius sampai sekarang gengs. Jadi account Twitter At The Sun Vanish ini tuh sempet viral banget. Yang kalau ditanya itu fakta atau fiktif jawabannya sebenarnya bukan keduanya sih. Karena menurut gue itu semacam ARG atau alternate reality game. Dimana cerita tersebut memakai jaringan interaktif dari dunia nyata sebagai platformnya yang mana medianya itu adalah Twitter. Tetapi karena belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini jadi banyak juga yang percaya kalau hal-hal ini tuh beneran terjadi. Jadi kayak orang-orang yang biasanya tuh suka percaya para universe lah. Ataupun ada kehidupan lain di dalam bumi lah. Dan kayak cerita-cerita rahasia yang ada di bumi ini deh. Mereka itu percaya kalau ini tuh bener-bener terjadi gitu loh. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ceritanya ini terlalu sinematik ya. Buat sesuatu kejadian yang real. Dan kalau kalian baca Twitternya itu yang panjang banget di beberapa tweetnya itu ada sempet kayak polling-pollingan gitu. Yang mana maksudnya kalau bener nih lagi ada bencana hilangnya matahari kayak gitu dan kejadiannya mencekam banget. Mana mungkin sih sempet update Twitter mulu terus sampai ada polling-pollingan harus melakukan A atau B gitu kan. Ya walaupun sih di era seperti sekarang ini bukan hal yang mengherankan lagi ya. Dan memang banyak terjadi kayak contohnya gempa kemarin deh. Udah tau ada gempa kenceng gitu kan. Bukannya lari ke luar gedung tapi hal pertama yang dilakukan adalah update dulu di Instastory. Ya kan? Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Dan juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue at hirotaradifan buat mengetahui update-update yang ada. Sampai jumpa lagi di Kasus Mr. Sing selanjutnya. Dadah!